Pemirsa 8 pegawainya positif COVID-19, RSUD Kalideres Jakarta menutup sementara pelayanan kesehatan hingga 13 Juli mendatang. Penutupan pelayanan kesehatan di RSUD Kalideres dilakukan selama sepekan mulai tanggal 7 Juli 2020. Selama penutupan, RSUD Kalideres dilakukan sterilisasi. 8 orang pegawai RSUD Kalideres, diantaranya petugas kasir, pendaftaran, dan supir rumah sakit yang dinyatakan positif COVID-19. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan jelas mengenai ada tidaknya dokter maupun perawat yang terpapar virus COVID-19. Akibat sejumlah pedagang positif COVID-19, pasar obat dan peralatan medis Pramuka Jakarta Timur dan pasar Sunter Podomoro ditutup. Kedua pasar ini akan kembali dibuka dalam waktu 3 hari ke depan setelah disterilisasi. Pasar obat dan peralatan medis Pramuka Matraman Jakarta Timur sejak Sabtu pagi ditutup oleh pihak PD Pasar Jaya. Penutupan semua toko ini terpaksa dilakukan setelah salah satu pedagang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang dilakukan oleh pihak tim Medis Puskesmas. Rencananya, pasar Pramuka akan ditutup selama 3 hari hingga Senin mendatang. Pihak pengelola pasar akan secara rutin menyemprot disinfektan ke seluruh sudut toko. Penutupan juga dilakukan oleh pengelola pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara, usai satu pedagang dinyatakan positif COVID-19. Pasar ditutup selama 3 hari dan akan kembali beroperasi pada Senin mendatang. Pengelola pasar mengaku tidak ada penolakan dari pedagang karena penutupan dilakukan secara persuasif. Sebelum kita adakan penutupan ke pedagang kita sosialisasi, ya kita door to door dulu pertama ke pedagang, yaitu dengan adanya wabah begini kita seterilkan pedagang, habis door to door atau persuasif ke pedagang kita edarin dengan surat edaran. Di samping itu tokoh pedagang juga kita panggil, kita adakan diskusi persuasif, kita juga berdiskusi dengan pihak kelurahan biar nanti pihak kelurahan menembuskan ke warga, sedangkan pengelola pihak pengelola nanti menembuskan ke pedagang. Selama ditutup, pengelola pasar juga menyemprotkan disinfektan sebagai bentuk upaya pencegahan virus corona. Dari Jakarta, tim Liputan Anews melaporkan. Pemirsa setelah 101 personel yang ditemukan positif COVID-19, lingkungan Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat di kawasan Baros, Cimahi, Jawa Barat disemprot disinfektan. Penyemprotan ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dua unit mobil pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Kota Cimahi berkapasitas 5.000 liter dan 8.000 liter Sabtu kemarin menyemprotkan disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat TNI Angkatan Darat di kawasan Baros, Cimahi. Penyemprotan dilakukan merupakan langkah lanjut pemerintah Kota Cimahi setelah 99 personel Pusdikpom Kodiklat ditemukan positif COVID-19. Mkot Cimahi dan gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Cimahi masih terus melakukan tracking penyebaran COVID-19 di kawasan Pusdikpom. Malah memang kan mungkin para siswanya ada juga yang mungkin membeli sesuatu keluar atau dengan keperluannya dan kami sudah berdiskusi dengan gugus tugas khususnya di skabas gugus tugas untuk bagaimana secara perlumuan men-tracing itu semua. Dan sudah dilakukan beberapa puluh juga yang kita suat berdasarkan keemannya. Mengantisipasi penyebaran meluas kawasan Pusdikpom Kodiklat TNI Angkatan Darat dan permukiman warga ditutup sementara. Selain itu, Pemkot Cimahi juga melakukan koordinasi dengan Kabupaten Penyangga. Apakah salah satu personil yang terpapar COVID-19 berasal dari luar kota Cimahi? Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, INews, melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa 28 warga di sekitar Kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat menjalani swab tes di Balai Kota Bandung. Tes dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton! Odet mengapresiasi kerjasama warga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita terus berjalan, dari petugas berjalan terus. Siapa yang sudah bersedia, ya kita ambil, ya kita keperiksa. Kan kita juga nggak bisa masak-masak mereka ya, segera seperti itu. Kalau mereka misalnya hak asasi mereka tidak mau, ya susah. Tapi terus kita upayakan membujuk mereka, ya bagaimana secara masif kita ngajak mereka. Tapi kalau sudah ada yang mau, alhamdulillah. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, mayoritas calon perwira angkatan darat yang positif COVID-19 masuk dalam kategori gejala ringan. Dari 17 yang dirawat di rumah sakit Yudistira, satu sudah dinyatakan negatif. Penyertaan disampaikan Andika saat mengunjungi secapa di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan Mas Indra yang di rumah sakit akhirnya total 30 saat itu, Mas Indra. 30, tetapi semua masuk kategori ringan. Bahkan tidak ada kategori sedang, apalagi berat. Tidak ada. Dan per hari ini, masih 17 yang dirawat di rumah sakit Yudistira, selebihnya berada di secapa, dari 17 itu, satu sudah negatif. Dan 16 yang masih positif, tetapi semuanya sudah tidak merasakan gejala apapun juga. Dan satu yang negatif tetap di sana, karena memang masalah TBC, paru-paru. Sisanya yang saya jumpai barusan, di secapa, saya tanya satu persatu, saya ambil tiga random, dan tidak ada koordinasi sama sekali. Misalnya pengkondisian tidak ada. Saya tanya apa yang dirasakan sebenarnya. Yang dirasakan sama sekali tidak ada. Jadi, itu situasi yang sekarang. Kemudian selanjutnya, sejak hari Selasa kemarin, itu sudah dilakukan swab kedua. Swab untuk tes PCR. Dan itu masih dilakukan, dan dari swab kedua itu, yang sudah keluar hasilnya, ada 14 yang dinyatakan menjadi negatif. kemudian ada 296 kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab PCR. Jadi, sekarang baik yang siswa, maupun yang staff secapa, yang tadinya 1280, itu sudah berkurang. dari siswa kurang 17, kemudian dari staff atau anggota secapa, sudah kurang 12, alias total 27, tetapi 296 ini sebetulnya, karena belum dilapori dari rumah sakit, untuk hasil lab PCR. begitu mas ya. Jadi, untuk selanjutnya, kita akan tuntaskan swab kedua, sampai kita dapat, kemudian kita berangkat dari situ. Yang sudah negatif, sekarang, sore ini, sudah kita pisahkan dari yang positif, di tempat yang berbeda, tetapi masih disecapa, dan kita sudah siapkan, apabila hasil dari 293 atau 296 tadi, kemudian ada yang negatif. Pemirsa Kebun Raya Bogor mulai kembali dibuka, bagi pengunjung informasi akan hadir, usai jeda tetaplah di AINews Pagi. Terima kasih telah menonton!